Di tiang-tiang keraton Allah Dua nama besar yang mana selain nama tersebut tidak ada yang terpampang Di arsyur rahman Satu adalah la ilaha illallah Yang kedua adalah muhammadur rasulullah Lalu rahmat Allah yang mana karunia Allah yang mana ni'mat Allah yang mana Yang bisa membandingi apalagi melebihi Karunia dilahirkannya sayyiduna wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Fahami oleh kita Jadi membicarakan maulid nabi Mengingat maulid nabi Mendongeng-dongengkan maulid nabi Ini hal yang diperintah Kalau memang umat islam ini Betul-betul mengerti Betul-betul faham Bahwasannya kelahiran nabi anuglah terbesar Maka bukankah Allah ta'ala sudah memerintahkan kepada kita Harus menceritakannya Membicarakannya selalu Wa amma bin i'mati rabbika fahaddi Kemarin dibicarakan maulid Kemarin dibicarakan maulid Sekarang dibicarakan lagi Pindah tempat dibicarakan lagi Terus membicarakan maulid Kenapa umat islam Kok maulid nabi terus dibicarakan disana disini Karena umat islam Meyakini maulid nabi adalah anugerah terbesar Yang Allah anugerahkan Kepada umat islam Dan kepada semua alam semesta Sadar atau tidak sadar Mumin atau kafir Semua kebagian dari kebaikan kelahirannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan ini diperintah oleh Allah Ya Jadi yang menjadi permasalahannya tinggal satu Apakah anda meyakini kelahiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adalah sebagai anugerah terbesar atau tidak Kalau anda meyakini bahwa kelahiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Merupakan anugerah terbesar Maka sudah jelas keterangan Qur'annya Wa amma bin i'mati rabbika fa hadith Kita harus sering mendongeng-dongengkannya Dan jelas agia Karena ini adalah rahmat Allah Ini adalah karunia Allah yang terbesar Allah 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 Dan kita diperintahkan juga oleh Allah dalam ayat yang tadi dalam mukaddimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Membandingi apalagi melebihi karunia Diciptakannya, dilahirkannya, diutusnya nabi kita Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semua berdasarkan ayat Qur'an Maka tidak heran Kalau semua ulama dan umat Islam Ahlu sunnah wal jamaah dari masyrik sampai Maghrib Ramai Membicarakan Kebesaran Sayyidina wa maulana Muhammad Masya Allah Alam hatinya penuh Dengan kerinduan dan kecintaan pengagungan kepada Sayyidina Muhammad Alam hatinya penuh dengan pengetahuan tentang keagungan Sayyidina wa maulana Muhammad Bibirnya basah Dengan terus menyebut-nyebut tentang keagungan Sayyidina wa maulana Muhammad Telinganya terus dipenuhi Dengan cerita-cerita keagungan kebesaran Sayyidina wa maulana Muhammad Di kertas-kertasnya penuh tulisan Tentang cerita kebesaran Sayyidina wa maulana Muhammad Masya Allah Matanya selalu Penuh Dengan melihat tulisan-tulisan Nama besar Sayyidina wa maulana Muhammad Cerita tentang keagungan Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Fahami oleh kita semua Hayati oleh kita semua Allah, 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 Allah Karena semua meyakini Bahawa anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada semua makhluknya Adalah tadkala Allah menciptakan Sayyidina wa maulana Muhammad Tadkala Allah mendohirkan dari alam gaib Dari alam rahim Ke alam dunia yang disebut dengan maulidnya Sayyidina wa maulana Muhammad Tadkala Allah memutus sebagai rasul di muka bumi ini setelah beliau menjadi nabi di surga di waktu Nabi Adam A.S.A.W. masih berupa patung di pintu gerbang surga Nabi kita seperti dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Tirmidhi Bahawa Rasulullah S.A.W. ketika ditanya Mata wajabat lakan nubuh wa kapan Ditetapkannya kenabian Kepadamu Rasulullah S.A.W. menjawab Bagian adalah Nabi kita Ini bagian dari makna Al-Fatih lima uhlih Wal-Khatim lima sabak Itulah Sayyidina wa maulana Muhammad S.A.W. Yang mana Nama besarnya Harus selalu Didengung-dengungkan oleh kita Allah Ridha Dan Allah mengangkat Sebutannya setinggi-tingginya Dan Allah S.A.W. Menetapkan aturan bahwasannya Tidaklah disebut nama Allah Terkecuali nama Sayyidina wa maulana Muhammad S.A.W. pun harus disebut-sebut Ketika turun ayat Quran Allah S.A.W. menurunkan wahyunya kepada Nabi kita Dan telah mengangkat kami Yang agung bagimu zikrakah kepada sebutanmu Turun Malika Jibril Allah S.A.W. Allah berfirman Bahwasannya Saya Kami Allah Tidak disebut-sebut Kecuali Engkau juga disebut-sebut Maka Berdasarkan ayat ini Berdasarkan hadith ini Para ulama fuqaha Menetapkan Di dalam syahadat Tidak sah Keimanan seseorang Yang mau berpindah Dari kekufurannya Kepada keimanannya Kalau hanya Bersyahadat kepada Allah saja Ashadu an la ilaha illallah Tanpa bersyahadat Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Begitu pula Semua ahli tariqah Dan ahlul haqiqah Bahwasannya di dalam fikir kepada Allah Sulit tidak akan sampai Seseorang ma'rifat kepada Allah Walaupun memperbanyak La ilaha illallah La ilaha illallah Menyebut Allah 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 dan sebagainya Tanpa Mengingat hatinya Kepada Sayyiduna wa maulana Muhammad Kalau Allah diingat Nabi Muhammad Harus diingat Kalau Allah disebut Nabi Muhammad Harus disebut Maka semua Ahli tariqah Di dalam zikirnya La ilaha illallah Pasti Nanti di ujungnya Ada Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Faham? Dan para fuqaha Semuanya Para fuqaha Wabil khusus Dalam madhad Al-imamu syafi'i Radiyallahu ta'ala alhu Mensunnahkan Ketika membacakan Takbir Iyidil fitri Atau i'idil adha Maka sunnah Ditambah dengan Salawat salam Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Berdasarkan Ayat yang tadi Dan ketika Ketika talbiah Bagi orang yang Melaksanakan Haji Atau umroh Ketika membaca Labbaik Allahumma labbaik Maka disunnahkan pula Membaca Salawat dan salam Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah 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 Begitulah Riduknya Allah Begitulah Yang dicintai oleh Allah Maka kita Sebagai hamba Allah Jika ingin Dicintai Allah Ketika mengingat Allah Jangan lupa Ingat Sayyiduna Muhammad Ketika menyebut Nama Allah Jangan lupa Menyebut Nyebut Sayyiduna Muhammad Ketika mengungkap Kebesaran Allah Jangan lupa Mengungkap Kebesaran Sayyiduna Muhammad Ketika berfikir Kepada Allah Jangan lupa Bersalawat salam Kepada Sayyiduna Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maka majlis-majlis Maulid 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 Demi Mengwujudkan itu Wa rufa'na laka zikra La udhkaru Ketika Kami tidak diingat Kami tidak disebut Sebut Kami tidak Didongeng Dongeng Terkecuali Engkau pun Ya Rasulullah Harus diingat Harus disebut Sebut Harus didongeng Dongeng Faham? Dalam majlis Maulid Nabi Siapa yang didongengkan? Rasulullah sallam Siapa yang diingat? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Siapa yang disebut? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fahami oleh kita Hayati oleh kita semua Hayati oleh kita semua Inilah ajaran Allah Yang Allah cintai Inilah didikan Allah Yang Allah rizai Dalam kehidupan Hamba-hambanya Sehari-harinya Harus selalu Mengingat Allah dan Rasulnya Menyebut Allah dan Rasulnya Memuji Allah dan Rasulnya Berdikir kepada Allah dan Salawat salam Kepada Rasulnya Harus terus Seperti itu Harus terus Seperti itu Sehingga di dalam Melaksanakan Perintah Allah Dalam menjauhi Larangan Allah Disana harus Ingat bahwa Ini adalah Perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ini adalah Larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika melakukan Perintah Allah Maka hati selalu Ingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika kita Menjauhi Larangan Allah Maka kita juga Ingat Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Faham? Faham? Hayati oleh kita semua Fahami oleh kita semua Bagaimana Arsul Rahman Arasnya Allah Alam yang Sangat agung sekali Alam yang meliputi Semua makhluknya Allah Dimana Allah Dimana Allah Mengatur Urusan bumi Dari Aras Allah mengatur Allah Sang penguasa Aras Dimana Di Aras tersebut Allah Menaruh Dua nama besar Yang merupakan Yang merupakan ikon dan Lambang kebesaran Arasul Rahman Arasul Rahman Masya Allah Yang menjadi kemuliaan Arasul Rahman Yang menjadi kehebatan Arasul Rahman Ditulis dengan kekuasaan Allah Di tiang-tiang keraton Allah Dua nama besar yang mana selain nama tersebut tidak ada yang terpampang Di Arasul Rahman Di Arasul Rahman Satu adalah La ilaha illallah Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Dan tulisannya La ilaha illallah Lalu Muhammad ini Disandingkan dengan Tulisan nama Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Tidak disimpan di bawah Ya Tidak La ilaha illallah di atas Lalu di bawah Muhammadur Rasulullah Tidak Tapi disandingkan tulisannya La ilaha illallah Lalu Muhammad disini Muhammadur Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wasallam Allah 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 Maka Semua para wali-wali Allah Tahu Dan semua wali-wali Allah Sepakat Bahwa Cara Untuk bisa makrifat Sampai kepada Allah Tidak ada cara Kecuali Harus dengan wasilah Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wasallam Tidak Tidak Avadi Sampai Maka Maka Sampai Sampai Pihas